Buah alpukat adalah salah satu jenis buah yang terkenal dengan kandungan lemak nabati. Terdapat 77% kalori pada alpukat berasal dari lemak. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis alpukat yang beredar, namun alpukat yang cukup terkenal dan menjadi pilihan beberapa chef di dunia adalah alpukat varietas HES. Alpukat HES memiliki ciri kulit berbintik dan memiliki tekstur seperti mentega dengan kandungan air yang lebih sedikit dan kaya akan minyak nabati. Perlu sahabat tahu, pohon alpukat membutuhkan banyak air untuk perawatannya. Dalam perhitungan, untuk 1 hektare radang alpukat memerlukan 100 ribu liter air per hari. Sehingga tidak akan mencukupi jika hanya mengandalkan ketersediaan air tanah. Lalu, bagaimana rahasia kesuksesan perkebunan alpukat di negara-negara Afrika Selatan ini? Pada liputan kali ini, kita akan mengunjungi perkebunan modern di Afrika dan Australia. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon alpukat adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Yang kini banyak dibudidayakan di daerah-daerah tropika. Atau sekitar garis ekuator. Tanaman alpukat dapat tumbuh optimal pada tanah gembur. Tidak mudah tergenang air. Dengan banyak kandungan bahan organik. PH tanah yang disarankan berkisar 5,6 hingga 6,4. Umumnya, tanaman alpukat akan tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan pada ketinggian 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun, untuk tanaman alpukat ras Meksiko dan Guantamala, akan lebih cocok ditanam pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk pertumbuhan alpukat berkisar antara 12,8 hingga 28,3 derajat Celcius. Di Afrika Selatan, pertanian alpukat diproduksi di daerah pedesaan di Provinsi Western Cape. Sebuah industri perkebunan yang berkembang dan menguntungkan perekonomian masyarakat pedesaan di sana. Perlu kita tahu, air adalah sumber daya yang berharga di Afrika. Sehingga penggunaan air diatur dengan ketat di bawah Undang-Undang Afrika yang mengatur penggunaan air harus dialokasikan dengan adil. Antara konsumsi manusia dan penggunaan pertanian. Hal ini mendorong perkebunan-perkebunan alpukat di sini untuk memiliki embung yang cukup luas untuk menampung air hujan dan juga air dari aliran sungai. Embung pertanian bertujuan untuk menyediakan cadangan air untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Dapat juga berfungsi mengatasi cadangan yang tidak terkendali di musim hujan. Selain itu, pertanian alpukat juga menerapkan mattering untuk menentukan hasil pasti penggunaan air dalam pertanian. Ditambah lagi pengaplikasian sistem irigasi berteknologi tinggi yang memastikan penggunaan air yang efisien dengan pemasangan sensor yang memantau kelembaban tanah dan parameter lainnya. Hal ini berarti lebih sedikit pemborosan dan menanam alpukat dengan penggunaan air paling minim. Pertanian alpukat di Afrika juga diaudit setiap tahun oleh auditor independen sesuai dengan standar seperti kesenjangan global dan metode praktik lainnya yang diakui secara internasional. Kegiatan pembukaan lahan baru perkebunan alpukat dimulai dengan pembajakan lahan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk membuat gundukan tanah sebagai media tanam. Gundukan atau bedengan tanah dibuat untuk memastikan area tanam pohon alpukat lebih tinggi sehingga tidak tergenang jika terjadi hujan lebat. Perkebunan alpukat di sini memiliki luas sekitar 800 hektare dan terus dikembangkan hingga mencapai 1.200 hektare. Beralih ke bagian pembibitan, para pekerja merawat dan membesarkan bibit alpukat di ruangan ini. Di mana intensitas cahaya dibatasi dengan pemasangan paranet di setiap atap dan sisi ruangan. Pembibitan alpukat dapat dilakukan dengan cara generatif, yaitu dengan memanfaatkan bijinya. Pekerja akan menanam biji alpukat ke dalam polybag besar yang sudah berisi media tanam. Biji alpukat ini akan mulai berkecambah setelah 15 hingga 25 hari. Setelah bibit alpukat memiliki 4 helai daun, pekerja akan melakukan mikrokloning. Metode mikrokloning adalah metode penyambungan batang yang dapat menghasilkan tingkat kemurnian bibit hingga 90 persen. Pada dasarnya, metode mikrokloning menyerupai dengan okulasi. Hanya saja dilakukan pada umur yang lebih muda sebelum batang bibit mengeras dengan sempurna. Setelah dilakukan penyambungan, bagian pucuk dibungkus dengan plastik untuk menghindari batang dehidrasi. Plastik ini akan dilepas ketika batang sudah memunculkan pucuk daun. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 40 hingga 50 cm, bibit ini akan dibawa menuju ke ladang untuk dilakukan penanaman. Sementara itu, di ladang baru, pekerja memasang selang irigasi dan menandai jarak tanam. Kemudian, menggali lubang untuk tempat menanam bibit. Setelah bibit alpuka dibawa ke ladang, dengan segera pekerja menanam dan juga menancapkan tongkat serta mengikatnya untuk membantu bibit tetap kokoh ketika diterpa angin. Setelah penanaman selesai, pekerja akan melakukan pengujian irigasi. Untuk proses perawatan bibit alpuka di awal penanaman, pekerja akan memberikan pupuk organik cair lewat saluran irigasi. Dan setelah pohon berumur sekitar 1 tahun, pekerja akan menambahkan pupuk anorganik seperti pupuk fosfat. Pupuk ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan tanah melalui proses pengujian tanah. Dalam proses perkembangannya, bibit alpuka ini memerlukan banyak perhatian untuk perawatan. Kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk merawatnya, antara lain adalah penyiangan gulma, penyiraman, penyulaman, pemangkasan, dan penyemprotan tanaman untuk mencegah hama dan penyakit. Bibit alpuka yang dibudidayakan melalui bijinya akan mulai berbuah setelah berumur 10 hingga 15 tahun. Sedangkan bibit alpuka yang dibudidayakan melalui mikrokroning akan mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun setelah penanaman. Sehingga proses pemanenan perdana pada umur muda ini, pekerja masih dapat melakukan pemanenan secara manual dengan memetik alpuka secara langsung. Karena pohon alpuka masih memiliki tinggi yang mudah dijangkau. Khusus untuk alpuka varietas HES dapat menghasilkan 500 hingga 1000 buah per pohon setelah mencapai umur 10 tahun. Waktu pemanenan alpuka didasarkan pada kandungan lemaknya, sehingga pekerja akan mengambil semper terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat dan memperkirakan kondisi buah pada saat tiba di tangan konsumen. Setelah diverifikasi, panen raya dapat dilakukan. Setelah melalui proses pemanenan yang panjang dan bertahun-tahun, pohon alpuka ini akan diremajakan dengan dilakukan pemangkasan. Pada dasarnya, pemangkasan alpuka ini dibagi menjadi tiga. Pemangkasan ringan, sedang, dan pemangkasan berat. Pemangkasan ringan dan sedang dikategorikan sebagai pemangkasan pemeliharaan, di mana tidak banyak cabang dan batang yang dipotong. Sedangkan untuk pemangkasan berat dilakukan pada pohon alpukat yang sudah cukup tua dan rindang. Pohon akan dipangkas secara total menyisakan 1 meter dari pangkal tanah. Setelah dilakukan pemangkasan, pekerja akan mengaplikasikan cat putih pada batang untuk menghindari pohon terbakar sinar matahari. Selanjutnya, daun dan batang digunakan untuk menutupi batang pohon yang baru dipotong. Pemangkasan pohon bertujuan untuk meremajakan pohon dan untuk mengontrol ketinggian. Ketika pohon terlalu lebat dan tinggi, buah alpukat akan mudah rusak pada proses pemanenannya. Dan proses penyerbukan menjadi lebih sedikit karena intensitas matahari yang berkurang. Selain itu, pemangkasan juga berfungsi sebagai metode untuk mengontrol hama dan penyakit. Hal ini disebabkan karena pengendalian yang kurang efektif jika banyak area pohon yang tidak terjangkau. Pohon alpukat akan mulai berbuah pada umur 2 tahun setelah pemangkasan dan menghasilkan 25% dibanding pohon alpukat pada umumnya. Kemudian, pohon alpukat akan berbuah dengan jumlah 100% pada umur 4 tahun setelah pemangkasan. Musim Panen Alpukat Pada musim panen alpukat, pekerja akan diturunkan serentak ke ladang dan dibagi menjadi 3 metode pemetikan. Untuk ladang alpukat muda, para pekerja akan memetik secara langsung dengan tangan dan menempatkannya di ember yang kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang. Sementara itu, di ladang pada bagian yang lebat dan tinggi, pekerja akan menggunakan alat bantu untuk memetiknya. Baik menggunakan tongkat yang dirancang khusus untuk memotong ataupun menggunakan mesin traktor hidrolik untuk mengangkat orang pada pemetikan pohon yang lebih tinggi. Walau begitu, semua pemetikan ini melakukan dengan metode yang sama, yaitu melakukan pemetikan yang hati-hati untuk menghindari buah alpukat dari memar pada proses pemetikannya. Buah alpukat sangat rentan dengan memar dan kerusakan pada proses pemanenan. Setelah keranjang-keranjang ini penuh, selanjutnya buah alpukat ini akan dibawa menuju pabrik untuk proses selanjutnya. Pada rumah pengemasan ini, buah-buah ini akan diletakkan di atas konfair berjalan, melewati proses pencucian, pemilihan atau grading, dan berakhir pada pengemasan. Pada proses grading atau pemilihan, buah alpukat akan dikategorikan menjadi tiga. Pertama, buah alpukat reject yang akan berakhir pada tempat sampah. Kedua, buah yang terlalu masak maupun tidak memenuhi kriteria untuk buah segar. Buah-buah ini akan berakhir menuju proses pengolahan di mana buah akan dikupas dan dikemas dalam bentuk olahan ataupun alpukat beku. Dan ketiga, adalah buah alpukat segar yang akan berjalan menuju ke ruangan pengemasan di mana pekerja bersiap mengemas dalam kardus dan siap untuk didistribusikan ke seluruh konsumen dalam negeri dan luar negeri. Industri pertanian alpukat di Afrika Selatan dapat menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 11.000 orang untuk setiap ladang industri, baik pada proses penanaman, pemanenan hingga di ruang produksi.